Zul, kau tahu apa yang harus kau lakukan terhadap item? Apapun akibatnya, saya tidak takut. Segera hubungi rumah sakit, dan minta dikirim ambulan. Siap, laksanakan. Kau kelihatan cantik malam ini. Ya, sangat lelaki memuji. Pasti ada maunya. Berani mereka menyerbu dan memporak perandakan tempat kita. Sanca dua, sanca dua. Silahkan masuk, ganti. Selamat datang di Hong Kong, Mr. Barron. Salam jumpa kembali dengan Bass Film. Sebelum kami lanjutkan alur cerita filmnya, mohon perhatiannya. Bahwa channel Bass Film ini tidak menampilkan film secara penuh, Melainkan ringkasan cerita yang disertai narasi. Dan di akhir video ada sedikit ulasan atau reviewnya. Karena masih banyak yang kurang paham dan berkomentar kenapa memakai narasi, Hal ini kami lakukan untuk menghindari copyright atau hak cipta dan konten berulang, Dimana itu sangat dilarang oleh pihak Youtube. Jadi, dengan ditambah narasi, kami berharap channel ini tetap aman dan tidak diblokir oleh pihak Youtube. Channel Bass Film hadir sebagai bentuk apresiasi dan melestarikan perpileman nasional, Khususnya film lawas atau film indo jadul, Yang dulu pernah berjaya dan menjadi kenangan dari masa lalu. Jika masih ada yang kurang berkenan, Silahkan hubungi kami via email bassfilm74.gmail.com Karena kami juga menjual versi PCD originalnya. Terima kasih atas pengertian dan perhatiannya. Silahkan nikmati kembali nostalgia dan kenangan bersama channel kami Yang mengulas film-film favorit dari masa lalu. Salam jadul, mari kita lanjutkan perlestarian film-film Indonesia zaman dulu kembali. Diceritakan, sendikat obat-obat terlarang Yang dipimpin oleh seorang big boss wanita bernama Mary sedang gusar Karena salah satu anak buahnya menghabisi seorang imporman wanita. Ia lalu memerintahkan pengawalnya Jules untuk menghabisi item anak buahnya tersebut. Jules lalu menghajar habis-habisan item hingga tersungkur kesakitan. Item bangkit lalu mengeluarkan double sticknya. Ia berusaha menerjang Jules, namun pengawal tante Mary ini mahir ilmu bela diri dan membuat item terdesak dan berusaha melarikan diri. Jules nyatanya tak berniat untuk menghabisi item sesuai perintah Mary. Ia malah diperalat oleh Baron tangan kanan Mary untuk menugaskan item dan menjalankan sebuah misi yang dirahasiakan. Saya diperintah big boss untuk menghabisi nyawamu. Tapi Baron menghendaki kau tetap hidup. Yang jelas, kau diminta menghadap untuk suatu tugas. Salah satu misi Baron adalah memperalat item dan temannya untuk membuat kekacauan, termasuk memeras dan menghabisi pemilik toko di wilayah kekuasaan Mary. Mulai saat ini, saudara harus menyetor 1 juta rupiah kepada kami setiap 2 minggu. Pemeras! Dan dengan adanya kejadian pembunuhan tersebut, akan membuat pihak kepolisian melacak dan menyelidiki sindikat pimpinan Mary. Kapten Indra, reserse yang selama ini memburu sindikat Mary, melihat bahwa kejadian yang baru menimpa sang pemilik toko ini ada kaitannya dengan jaringan sindikat bos wanita tersebut. Segera hubungi rumah sakit dan minta dikirim ambulan. Siap, laksanakan. Tapi melihat cara mereka melakukan pembunuhan, mereka sudah terbilang profesional. Firasat saya mengatakan, mereka punya hubungan dengan kematian Siska. Sang kapten pun lalu mengunjungi sebuah bar dan kape hos untuk mengorek informasi dari seorang penyanyi bar, Fianti, yang telah menjadi informannya. Setelah berbahasa basi, Indra lalu mencoba menanyai kepada Fianti, seorang laki-laki yang ia curigai. Dan pemuda setelan di comoda itu? Barun namanya, Barun Tirpa, pemilik bar dan kape hos ini. Kata orang, Barun adalah wadah pimpinan sindikat pengindahan akur tiket yang punya jaringan terus berluas di Indonesia. Ternyata, Barun lah yang mengelola bar milik Mary ini. Hendra pun terus mengorek informasi lebih jauh. Sementara itu di luar, sebuah motor memasuki area parkir bar. Dua orang berboncengan dengan penutup wajah langsung memberondongkan tembakan di dalam bar. Mereka memuntahkan peluru-peluru ke arah para pengunjung yang panik dan ketakutan, seketika seisi bar hancur berantakan. Kedua orang bersenjata ini terus saja menembaki tanpa ampun ke sepenjuru arah. Indra berusaha membalasnya dengan tembakan dari pistolnya dan mengenai kedua orang tersebut yang kabur dengan sebuah taksi. Kurang ajar. Berani mereka menyerbu dan memporak perandakan tempat kita. Big Boss Mary marah besar setelah mendengar bar miliknya diserang oleh orang bersenjata api. Barun lalu mengatakan bahwa mereka adalah saingan dari sindikat lain. Gerakan mereka membahayakan kedudukan sindikat kita. Saya akan perintahkan anak buah saya untuk melancurkan organisasi mereka. Mary pun lalu memerintahkan kepada Barun untuk mencari dan membalaskan aksi penyerbuan tadi malam. Cari tahu siapa mereka. Kemudian musnahkan mereka. Hancurkan organisasi mereka sampai ke akar-akarnya. Saya kira ada baiknya kalau kita menghubungi alai di Hong Kong. Adalah lebih baik kalau kau sendiri yang berangkat ke Hong Kong. Sebelum berangkat ke Hong Kong terlihat Barun bersama anak buahnya memasuki sebuah kawasan pasar. Ia lalu melimpir memasuki jalan kecil menuju ke sebuah ruko. di dalam nampak beberapa muda-mudi yang bergeletakan sedang teler entah karena miras atau obat-obat telarang yang dijual oleh Barun dan sindikatnya. Barun lalu menghampiri kamar di mana Item dan Julkanain berada. Mereka berdualah yang melakukan penyerangan ke bar milik Mary atas perintah Barun. Barun lalu memberikannya beberapa lembar uang atas jasa mereka. Bagaimana lukanya? Sudah diberi obat dan agak lumayan. Tidak nyeri lagi. Bagus. Setelah memberikan imbalan kepada keduanya Barun lalu keluar dan memberi perintah kepada anak buahnya yang lain untuk menghabisi Item dan Julkarnain. Toga. Laksanakan tugasmu. Siap. Suatu malam saat Indra sedang menjemput Pianti tiba-tiba di luar bar mereka ditembaki oleh dua orang wanita bersenjata. Kapten Indra lalu membawa penyanyi bar ini turut dalam pengejaran. Indra pun lalu mengontak rekan resese lain untuk menghadang laju mobil yang ia kejar. Sanca dua. Sanca dua. Silahkan masuk. Ganti. Obra. Silahkan masuk. Sebuah mobil akut putih menuju jalan tebah sebagai kendaraan yang dicurigai. Ganti. Dimengerti. Segera meluncur. Sedan akut putih ini lalu memutar balik karena mobil polisi lainnya telah menghadangnya saat bersamaan mobil Indra meluncur ke arah mereka. Indra langsung menembakkan pistolnya dan membuat mobil buruannya ini terbalik dan meledak. Sementara itu di markas Big Boss Mary terlihat Zul Kipri sedang asik memijat punggung sang wanita bayak ini. Zul Kipri pun membongkar kelicikan Baron kepada Mary. Ia lalu ditugaskan untuk menyewa pembunuh bayaran dan menghabisi Baron Tirta. Baron telah mempergunakan item dan Zul karnain. Kemudian kedua mereka dihabisi nyawanya. Ternyata benar dugaanku. Ingat Kipri apapun yang terjadi jangan sampai Baron bercuriga. Dan untuk sementara biar Baron menjadi tumbal buat sindikat kita. Buntuti Baron di Hongkong hubungi pembunuh bayaran untuk menghabisi nyawanya. Di Hongkong tepatnya di kawasan Kowloon Baron menemui Mr. Ale bos triad asal Hongkong ini adalah pemasok obat-obat telarang untuk sindikat Mary. Selamat datang di Hongkong Mr. Baron. Terima kasih. I'm glad to see you again. Mr. Ale lalu menegaskan kepada Baron bahwa ia diminta oleh Mary untuk segera mengirimkan heroin ke Indonesia tanpa melibatkan dirinya. Tentu saja Baron yang mendengarnya mempertanyakan hal tersebut karena tidak sesuai dengan perjanjian. And we we have our own way how to get heroin safely to Indonesia. That means you change all the plan we had settled before. Just for the sake of safety. Well if they think the best way. Mr. Baron you still have time. Use this opportunity and during the time you stay in Hongkong Lily will accompany you. Suatu malam saat berjalan-jalan Baron dihadang oleh orang yang disewa oleh Mary orang asing tersebut langsung menerjangnya dengan cepat. Serangan-serangan tersebut membuat Baron terdesak dan tersungkur. Baron lalu bangkit seraya melancarkan pukulan-pukulan yang tak kalah cepatnya namun kembali ia harus terjatuh tak mau kalah oleh preman Hongkong Baron kembali menerjang lawannya ia menghantamkan pukulan bertubi-tubi hingga sang lawan kesakitan dan terkapar mereka telah menangkap Safina saya khawatir kalau dengan sengaja polisi membiarkan kau lolos singkat cerita Baron telah kembali Mary mencurigai bahwa pihak kepolisian sudah mengendus operasi pengiriman heroin dari Hongkong Zul dan Toga saya minta kalian meningkatkan kewaspadaan dan dalam keadaan siap tempur kami selalu siap bos saya juga minta Toga dan Sabri untuk menghubungi teman lainnya dalam rangka serah terima barang-barang itu bagus keesokan keesokan harinya sebuah helikopter yang ditumpangi Mary dan Baron mendarat di perbukitan dimana akan terjadi penyerahan bubuk obat telarang tersebut terlihat juga seorang kurir yang ditugaskan oleh Mr. Ale dari Hongkong sudah tiba Mary nampak bersiaga dengan pistol di tangannya di sisi lain Kapten Indra juga hadir dan menyelinap perlahan mendekati salah satu anak buah Mary Mr. Roger dan Baron sama-sama membawa sebuah koper lalu mereka saling berhadapan para anak buah Mary bersiaga dengan senjata di tangan masing-masing kedua koper saling dibuka dan dari atas bukit Mary menembakkan pistolnya Mary Mary lalu membongkar niat licik sang anak buah Baron pun tak bisa mengelaknya Baron Tirta jangan kau kira aku tidak tahu akal licikmu kau coba membeli dan memengaruhi anak buahku dan menyingkirkan aku sebagai pimpinan item dan Zulkarnain kau suruh mengacurkan coffee house ku dengan cara lempar batu sembunyi tangan tapi kau lupa Zulkifli tidak akan pernah berhianat pada sindikat terutama pada diriku Zulkifli yang kini menjadi orang kepercayaan Mary terus menerjang Baron melihat kekacauan ini Mr. Roger lalu pergi namun Mary mengejarnya saat bersamaan Indra muncul dengan sebuah motor trail ia menembaki Zulkifli dan Baron yang setengah berlari terpincang-pincang Baron yang tadi tertembak tak mampu melawan terjangan kapten Indra ia diseret dan diborgol oleh sang kapten tembak yang dimuntahkan Julkifli membuat Indra tersudut dan ia berusaha membalas dengan pistolnya Indra pun terpaksa harus menghindar dan berlindung di balik bebukitan tiba-tiba muncul helikopter lainnya tiba-tiba muncul helikopter lainnya sementara itu Julkifli memidikan senjatanya ke arah Indra beruntung tembakannya melesat Indra kembali berusaha berlindung di bebatuan besar tersebut Mr. Roger yang berusaha kabur namun naas ia ditembak oleh Mary melihat Julkifli membelakanginya Indra langsung melompat dan melayangkan pukulannya Julkifli Julkifli lalu membalasnya dengan beberapa pukulan dan tendangan namun terjangan Indra kembali mengenainya Mary Mary berusaha melarikan diri dengan helikopternya Julkifli pun dengan kedua koper di tangannya berlari menghampiri Mary Indra yang tak ingin buruannya ini lolos begitu saja lantas menembaki helikopter tersebut BOOM tumpangan Mary pun hancur berkeping-keping di udara Julkifli yang masih bernapas lalu menyalakan pemicu dinamit-dinamit yang terpasang di seantero bukit karuan saja Pianti harus berlari dan melompati bukit untuk menghindari ledakan-ledakan besar di belakangnya sang penyanyi bar ini pun mahir bersalto dan terhindar dari ledakan tersebut ternyata Pianti juga seorang poluan yang sedang menyamar Ia adalah reserse narkotika dari Mabak Film Peluru dan Mesiu adalah film aksi laga yang bekerja sama dengan Kepolisian Republik Indonesia Film ini dibuat untuk meredam maraknya penyalahgunaan obat-obat telarang yang marak pada dekade 80-an Film ini dibintangi oleh aktor laga Harry Capri, suami dari penyanyi dangdut Kamelia Malik Secara keseluruhan, film ini seperti film penyuluhan yang memberi informasi akan bahayanya obat-obat telarang di kalangan muda Terutama yang menyasar para pelajar saat itu Secara keseluruhan, film ini menarik Walau ada beberapa adegan yang tumpang tindih, namun masih sesuai dengan jalan cerita filmnya Adegan laga dan baku tembak yang ditampilkan Tidak ada kesan wah, walau film ini diproses di studio film di Hong Kong Terima kasih sudah menyimak alur cerita film ini Sampai jumpa di film jadul lainnya Salam jadul, mantap! Terima kasih sudah menonton!